Halo, selamat pagi para mitra 3i Indonesia. Kembali lagi bersama 3i Lab Channel kita di siang hari ini. Tentunya Bapak Ibu semua yang masih ada di rumah, di jalan, dan di tempatnya masing-masing tetap setia bersama 3i Lab Channel. Saya ucapkan selamat datang yang sudah masuk Zoom dan YouTube pada siang hari ini. Dan tentunya yang sudah masuk Zoom silahkan isi absensi dan datar hadirnya terlebih dahulu untuk memastikan Bapak Ibu mengikuti training dari awal sampai akhir. Dan hari ini ya, YouTube menemani Anda dari awal sampai akhir. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam Nama Budaya, Salam Sejahtera buat kita semua. Tentunya di siang hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu semangat untuk menimba ilmu atau mengikuti training dari 3i Network, produk knowledge kita di siang hari ini. Sebelum kita belajar tentang produk knowledge atau mereview atau merefresh, merefresh produk Carling Pro kita di minggu sebelumnya, yang sudah di-sharingkan oleh langsung dari CAR Management Ibu Gladys. Dan hari ini kita akan belajar lagi. Namun sebelum itu saya akan sapa-sapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir. Silahkan yang baru hadir, isi absensinya dari link yang di-share dari Ibu Stefani. Terima kasih Ibu Stefani yang sudah men-share link-nya untuk daftar hadir Bapak Ibu semua. Nah ini dari, oke, Ibu Widi sudah katanya. Oke, terima kasih Ibu Widi. Dan ini ada Pak Bahri. Sulsel, halo Pak. Semangat Pak, wah mantap. Bapak Mis Topa, M.S. Topa ya, Tasik ya, Bapak. Ya, jadi halo Bapak, Bapak Aziz Tulung Agung ya. Maaf ya kalau saya salah menyebutkan nama. Yang penting namanya sudah cakep-cakep semua ya. Yang penting jangan namanya nama handphone ya. Nanti jadi handphone mukanya. Oke, ini Ibu Nikmatul di Taiwan ya. Bapak Mang Dilan. Pak Mang, ya halo. Wow, keren nih kacamatanya Pak. Gelap dunia. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ganteng ya Pak ya. Ya, selamat. Ya, Ibu Mira Indo ya. Bapak Siraja Muda. Wah, semangat kayaknya tidak lagi bertugas hari ini ya Pak ya. Tapi tetap salam hormatnya selalu. Ya, Ibu Herlina. Ya, Ibu Herlina FBM. Oke, kayaknya lagi stand by untuk benar-benar menyimak ya. Bapak Markus, ya. Bapak Rudolfus Riba, Malaysia. Ya, Kakak Antonius. Eh, Kara ya. Sorry ya. Bapak Kara Antonius ya. Oke, siap ya. Ibu Merianto. Ibu Merianto ya. Ibu Merianto. Ya, Bapak Sahat Suryadi. Oke, luar biasa ya. Ibu Wahyuti di Taiwan, Malaysia, Singapur. Ya, Jakarta. Ya, Bali. Wah, ini semuanya sudah stand by ya. Untuk benar-benar semangat kita menimba ilmu. Karena tidak ada kesuksesan tanpa belajar Bapak Ibu. Dan kita apalagi kita 3i Network ini dengan sistem yang perpaduan antara network dan product insurance. Artinya Bapak Ibu harus tidak hanya tahu tentang sistem marketingnya saja. Tapi Bapak Ibu wajib tahu produk apa yang Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu sampaikan. Atau kita sharingkan ke teman-teman yang kita mau ajak berpartner bisnis di 3i Network ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar banyak ya tentang merefresh bagaimana produk Carling Pro kita untuk di siang hari ini. Tentunya kita belajar langsung dari ahlinya Bapak Ibu ya. Ya, beliau adalah seorang rekrutmen dan bisnis development dari CAR sendiri langsung ya. Bergabung di Cerny sejak 2 November 2017. Beliau tinggal di Jakarta, asal Jakarta. Teman-teman yang Jakarta jangan sampai ketinggalan ya. Jadi harus tetap semangat. Karena ini pembicaraan dari Jakarta langsung. Ya, dulunya beliau berlatar belakang sebagai advisor dan trainer di sebuah perusahaan asuransi. Jadi tentunya ini adalah keahlian beliau ya untuk bagaimana men-sharingkan ya tentang produk Carling Pro kita di 3i Network ini. Dan semuanya yang sudah standby ingat boleh ya pegang catatan dan ballpointnya, kertas ya. Dan bajunya yang sopan ya kalau mau buka kamera. Ya, yang penting tetap telinganya mendengar ya. Agar Bapak Ibu tidak sia-sia mengikuti 1 jam ke depan ini untuk mendapatkan ilmu dengan maksimal. Oke, baik kita langsung saja. Kita akan belajar ya dari Ibu Gladys Anggi. Kita akan langsung ya. Standing close dong dari rumah masing-masing. Biar semangatnya ya. Kita akan sambut beliau. Halo Ibu Gladys. Halo semangat pagi Mbak Juppe. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Pastikan. 53 juta orang. Partisipan ya. Gak apa-apa. Iya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga masih tetap punya semangat pejuang ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Lada kepada Bapak Ibu yang kemarin ya. Minggu kemarin sudah merayakan ya. Idul kurban gitu ya. Jadi memang kita harus belajar untuk berbagi kepada sesama gitu ya. Juga tentunya punya kewajipan ya. Saya memantau aja sih ya. Kewajipan juga untuk berbagi gitu ya. Memberikan kurban gitu ya. Selamat Hari Raya kepada Bapak Ibu semua. Selamat bergabung. Kita seperti biasa santai Bapak Ibu ya. Karena kemarin kita sudah pernah membahas untuk pembahasan yang mau kita, saya sampaikan hari ini. Saya terima kasih lu dadadada sama Mbak Juppe. Terima kasih Mbak Juppe dan juga seluruh dari 3i Live Channel, ya ada Pak Semi dan Ibu Sari yang sering biasa mendukung dan bersupport untuk acara ini. Baik, Bapak Ibu semua, ternyata memang belakangan ini ya, dari kasus yang melonjak kembali gitu ya, saya meng-encourage Bapak Ibu untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu tentunya paling utama ya Bapak Ibu, karena kalau kita sehat, kita produktif gitu ya, segala sesuatu bisa dicari saya rasa. Segala sesuatu bisa kita kerjakan gitu ya. Nah, tapi banyak lagi nih, karena yang namanya sebuah produk keuangan, produk non-bank juga ya, seperti asuransi, itu juga terpengaruh dengan banyak sekali isu-isu dari makro, dari mancanegara juga, maupun ya dari dalam negeri sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya suara saya nggak jelas atau terputus-putus, nanti mohon dikoda ya. Nah, jadi memang ada banyak yang mempengaruhi nih Bapak Ibu ya. Saya mau update dulu dari, update aja ya, apa yang memang lagi saat ini banyak yang misalnya Bapak Ibu nonton berita gitu ya, bukan mau takut-takutin nih Bapak Ibu, tapi dari konsep awal kita sharing pada setiap hari Kamis ya, juga mungkin dari TRI Life Channel ya, dengan berbagai segmen-segmennya, segmen presentasinya, ya mungkin leadership dan lain sebagainya. Bukan mau takut-takutin kita semua ya, karena kita mungkin lihat dari berita, waduh kok semua negara bisa sampai kolam seperti itu, ya bisa, bisa ya seperti Sri Lanka bisa kolaps gitu ya, bisa resesi dan lain sebagainya. ada rasa daktik juga ya, kalau kita nih gimana, karena barang-barang mulai naik gitu ya, kemudian ada isu wacana upah, minimum pekerja mungkin yang di Jakarta, baru dari 4,6 jadi 4,5 lagi gitu ya, banyak sekali berita-berita yang bisa kita lihat, yang mempengaruhi nih stabilitas maupun ekonomi dari negara kita sendiri gitu ya. Jadi, nggak apa-apa, kita update-update, biar setidaknya kita juga tahu dan paham sebenarnya kondisinya seperti apa nih ya. Kemarin-kemarin pada heboh ya, harga semuanya naik, pajak juga dikenakan gitu ya, tambahan ya, kemudian apa tuh, banyak yang PHK ya, dan lain sebagainya. Apakah ini menghantarkan negara kita ke jurang, yang namanya jurang resesi, atau sebenarnya gimana sih? Karena kan kemarin-kemarin sebenarnya Indonesia sempat lepas ya, lepas dari yang namanya resesi, karena ada pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan yang baik dari pendapatan negara kita gitu ya. Jadi ini ada beberapa berita nih, kalau Bapak Ibu searching, bisa jadi terancam resesi, bisa jadi kita negara yang diurutan keberapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya resesi itu apa? Nah, ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti resesi itu kelesuan, Bapak Ibu, lesuh gitu ya, dalam kegiatan dagang atau industri dan sebagainya, seolah-olah atau seperti terhenti, sehingga menurunnya atau menciptakan kemunduran dan berkurangnya kegiatan dagang dalam industri. Nah, sebenarnya kita bisa evaluasi juga Bapak Ibu, sebenarnya ini berdampak gak sih dalam kita prospek dan lain sebagainya? Kurang lebih mungkin ada berdampak. Ada juga mungkin yang bisa kita berhasil prospek, karena memang secara dana nasabah ini ada gitu ya. Ada juga yang mungkin menunggu pemulihan gitu ya, pemulihan dari ekonomi ataupun bisnis yang sedang prospek kita jalankan gitu ya. Nah, resesi ekonomi sendiri adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan PDB, kemudian meningkatnya pengangguran serta pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama beberapa kuartal ya, dua kuartal berturut-turut gitu ya, atau bisa juga sampai setahun. Kalau Bapak-Ibu ingat di beberapa kali yang lalu saya sempat membahas tentang stagflasi. Kondisi yang sama nih ya, penurunannya PDB kita, kemudian ya orang juga investor, juga mungkin kadang melirik bisnis di Indonesia gitu, karena kan Bapak-Ibu tahu nih hampir, kemarin sempat menyentuh 15 ribu, dolar Amerika Serikat. Oke, jadi kita tuh sebenarnya harus di mana sih gitu ya. Nah, andai ini Bapak-Ibu, kita membawa mindset kita berandai-andai, resesi itu terjadi. Nah, aku kudupi, gitu ya. Amit-amit gitu ya, andai resesi terjadi, aku kudupi, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita terapkan sesuai juga dengan beberapa kali lalu sempat saya jabarkan terkait dengan piramida finansial, ya, finansial piramid. Yang pertama, kita tuh nggak boleh, kita melihat lagi ya, memantau lagi pengeluaran kita. Jangan boros. Tujuannya adalah agar kita bisa memiliki uang yang lebih, yang bisa kita alokasikan, untuk hal-hal yang lain, seperti dana darurat, melunasi atau mengurangi hutang, dan juga kita berinvestasi. Karena kan sekarang semua barang naik, berarti nilai rupiah kita lagi kecil nih ya Bapak-Ibu ya, kurang ya Bapak-Ibu ya. Jadi ya, harga naik, ya, jadilah inflasi Bapak-Ibu. Yang bisa mengatasi inflasi adalah kita harus berinvestasi. Kemudian atur ulang pos pengeluaran, mulai menyesahkan mana pos yang merupakan kebutuhan pokok, mana yang merupakan kebutuhan yang hanya berupa keinginan. Jadi, yang pokok yang mendasar dulu yang kita penuhi, kita pisahkan, yang masih bisa kita tahan, keinginan-keinginan, yang saya rasa ini belum, belum, apa namanya, bisa kita tunda. Nah, kalau yang kebutuhan pokok adalah kebutuhan di mana kita tidak bisa menunda. gitu ya. Nah, itu kita juga harus mengatur ulang setting lah, setting ulang pengeluaran kita. Kemudian, Bapak-Ibu, mengurangi atau merundasi hutang. Ada proporsi hutang ya Bapak-Ibu, dari income yang kita miliki. Hutang terhadap pengeluaran, bulanan yang sehat adalah di bawah sekitar 30%. Namun, kalau mau menghadapi resesi, tadi ya, kondisi industri yang lesu, dan lain sebagainya, sehingga ada dampak penurunan, apa namanya, PDB kita, dan juga PHK, dan lain sebagainya, pengangguran. Nah, itu kita harus atur ya, resiko hutang terhadap pengeluaran adalah sampai 20%, atau kita tekan ya. Intinya kita kurangi dan kita, kalau bisa lunasi lah, Bapak-Ibu ya. Kemudian, mulai menyiapkan dana darurat. Oke, ini yang paling penting Bapak-Ibu, dana darurat. Ini tidak kalah penting dana darurat ini. Jadi, yang ideal adalah 3-6 bulan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, dana daruratnya itu spare-nya ada 3-6 bulan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Mumpung belum sampai resesi, masih ada waktu segera mengumpulkan. Amit-amit ya Bapak-Ibu ya. Kemudian ada lagi nih Bapak-Ibu, kita harus punya asuransi. Kenapa? Kenapa? Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Betul ya Bapak-Ibu? Itulah kenapa harus kita siapkan asuransi. Asuransi yang dipilih bisa jadi kesehatan, dan juga jiwa. Seperti yang ditawarkan oleh Triainetworks, untuk juga kita berjaga-jaga. Kemudian cari pendapatan lainnya. Nah, ini yang butuh Bapak-Ibu, mungkin tekankan kepada nasabah yang juga, calon nasabah yang belum memiliki penghasilan. Karena kita harus mencari pundi-pundi yang lain, Bapak-Ibu. Maksudnya apa? Cari sumber penghasilan yang lain, tidak hanya di satu sumber penghasilan. Pendapatnya ini yang mungkin saja bisa menghemat, mungkin saja bisa menjaga keuangan saat terjadi resesi. Jadi ada tambahan. Jadi, Bapak-Ibu bisa dengan sistem yang kita punya, Bapak-Ibu bisa sampaikan ke calon prospek, seperti apa, bisa dengan merekrut, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin perlindungan atau asuransi yang dia, di Triainetworks itu bisa jadi dalam tanda kutip gratis, dengan dia merekrut. Nah, seperti itu Bapak-Ibu kemudian mulai investasi. Tabunglah dan berinvestasi. Sebenarnya ini konsepnya karling juga, Bapak-Ibu. Kita dapat proteksi, kita dapat investasi. Dana kita, kita investasikan. Juga mungkin kalau ini kita bisa juga dengan menabung. Menabung bisa dilakukan di rekening terpisah, dan dana jaga-jaga, dari dana jaga-jaga, atau kejadian, tidak terduga, dan liquid, atau cepat cair. Jadi, memang paper asset, atau alokasi investasi, instrumen yang cepat liquid, bisa cepat cair, itu yang dicari. Karena, kalau terjadi krisis, Bapak-Ibu, cash is the king. Punya uang tunai, itu adalah rajanya. Cash is the king. Kalau kita punya investasi di macam-macam, yang tidak liquid, ketika terjadi krisis, susah kita mau cairkan. Siapa yang mau ini? Yang lain juga terkena dampak. Tapi, kita harus punya uang cash. Uang di mana, atau alokasi investasi yang bisa kita segera cairkan. Jadi, seperti ini, Bapak-Ibu, ada beberapa instrumen investasi, dan juga, tentu, ini dari CNBC, saya hanya mengutip, kita berdoa, jangan sampai mampir ke Indonesia. Tapi, isu-isu seperti ini, di kali-kali yang lalu, di masa lalu, pernah terjadi? Tidak pernah juga, Bapak-Ibu. Pernah terjadi. Tapi, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Jadi, mari kita mulai atur, posko-posko keuangan kita. Kita mulai ada manajemen resiko, dengan kita punya asuransi, sehingga, kita ada di threat yang benar. Walaupun mungkin diterpah dengan resesi, dengan krisis, kita ada di threat yang benar, sehingga kita bisa mengamankan kebutuhan kita. Sekarang, gimana kalau kita mau mulai berbisnis? Kita meneropong, bisnis mana sih yang masih bisa jalan, di masa-masa pandemi, di masa-masa ketidakpastian ini? Kita harus melihat perusahaan yang akan kita ajak berpartner. Perusahaan kita, kita harus analisis, kita harus kepo. Karena tadi, walaupun kita punya dana-dana liquid, tapi perusahaannya ini bisa enggak? Perusahaan ini bisa enggak mengeluarkan dana yang, atau membayarkan dana yang sudah ada kepada ahli waris, ataupun kita, kalau misalnya kita membutuhkan, sebagai pemegang polis. yang pertama kita harus lihat daftar, kita harus lihat daftar, punya daftar, terdaftar dan izin penyelenggara bisnis. Kemudian, diawasi oleh otoritas jasa keuangan, perusahaannya kita lihat bertumbuh, dana kita liquid, kalau di CIR sendiri, 7 sampai 14 hari kerja, kalau print case. Kemudian, tata kelola atau SOP, bisnisnya juga jelas, laporan keuangan dan investasi, disampaikan secara transparan, kalau kita Bapak-Ibu bisa akses di website-nya CAR, cf.co.id, pembayarannya juga ke nomor rekening atau VR perusahaan, jadi jelas ya, bahwa memang perusahaan CAR, rekening, rekening, CIR, atau virtual account. Nah, pembayaran manfaatnya juga jelas, arah dan data yang jelas, terkait perkembangan bisnis dan perusahaan. Jadi, tidak yang, waduh kok ini pimpinannya ganti dulu, waktu kemarin mungkin orang luar, sekarang udah artis, jadi bingung gitu ya. Nah, jadi Bapak-Ibu juga harus kepo sebelum Bapak-Ibu berkegiatan aktif di perusahaan tersebut, ataupun menempatkan dana, tidak sembarangan kita menempatkan dana gitu ya. Cari yang aman. Secara profil, ini Bapak-Ibu bisa lihat di website kita, profil perusahaan CAR, sudah sering juga saya paparkan, Bapak-Ibu bisa akses. Kemudian, secara profil perusahaan, pemegang saham kita, kita ada di dalam ekosistemnya salim grup. Jadi, pemegang saham kita adalah 99,99% adalah PT Asuransi Sentral Asia, atau ACA. Kemudian, CIR sendiri didirikan pada 30 April 1975, per Mei 2022, terupdate. RBC konvensional kita ada di 261%, di atas 120% ketentuan dari OJK atau Kementerian Keuangan. Kemudian aset kita ada di 10,4 triliun. Nah, jadi perusahaan ini juga sudah berdirinya sudah lama, Bapak-Ibu Gadis 1975, gitu kan. Sudah mau, sudah 47 tahun ya, jalan 48. Jadi, Bapak-Ibu bisa searching sendiri, track recordnya, seperti apa, Sentral Asia Raya ini sendiri. Nah, ini ekosistem yang tadi saya bicarakan, ya, bahwa salim grup juga sekarang semakin bertumbuh, ya, Bapak-Ibu bisa lihat, banyak sekali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kemudian juga kita berada di anak perusahaan dari PT, dari salim grup sendiri. Secara penghargaan juga kita banyak mendapatkan penghargaan, Bapak-Ibu ya, unit link kita. Dan dari krem sendiri, per Juni kemarin, periode Juni 2022, krem asulansi, CRR sudah membayarkan sebanyak 105 berkas, ya, jadi proven ya, bisa membayar krem, 105 berkas total 2,349 miliar, ya, 2,3 miliar. Nah, seperti itu Bapak-Ibu, jadi kita harus lihat perusahaannya, kemudian sistemnya, ya, apakah sistem ini mudah untuk kita jalankan, bisa kita duplikasi, bisa kita prospek hanya dengan seperti storytelling, gitu ya. Nah, kemudian apakah ini ada orang-orang di dalamnya yang sudah berhasil, ya. Kalau Bapak-Ibu lihat, ya, banyak sekali yang hidupnya bisa signifikan, karena bergabung dengan 3i Network, gitu ya. Banyak, sudah banyak contoh dari leader-leader Bapak-Ibu semua, gitu, dan surprisingly masih bertahan di kita juga sampai saat ini, ya, untuk leader-leader kita, gitu ya. jadi Bapak-Ibu bisa belajar mungkin di segmen sistem, ya, apa namanya tuh, marketing, ya, sistem marketingnya seperti apa untuk di 3i Network sendiri, bagi yang baru join. Kemudian, nih, kalau kita mau analisa bisnis, perusahaannya udah oke, sistemnya udah bagus, produknya seperti apa, gitu ya, apakah produknya ini sesuai dengan aturan pemerintah, udah dijual, gitu ya, produknya memang benar-benar, apa namanya, memberikan manfaat atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat, ya. Kita ini adalah perusahaan asuransi jiwa, ya, di mana asuransi jiwa sendiri adalah layan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan, ya. Kalau di financial pyramid itu, ya, pyramid kita itu, saya bilang ini adalah manajemen resiko, ya, manajemen resiko, ya, berbentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut, ya. Jadi, bayangkan saja kita kehilangan tulang punggung keluarga, nih, Bapak-Ibu, ya. Tulang punggung keluarga itu seperti apa? Kita pastikan jangan sampai mengganggu kebutuhan atau mimpi yang mungkin goal-goal yang sudah direncanakan sebelumnya, gitu, ya. Nah, cara kerjanya seperti apa, ya. Calon pemegang polis atau calon tertanggung, ya, mungkin setuju di prospek sama Bapak-Ibu, ya. Setuju untuk mengalihkan resiko ke PT Ajisantra La Siaraya. Jadi, akhirnya si tertanggung atau pemegang polis ini, calon tertanggung atau calon pemegang polis, mengisi SPAJ, ya, dan juga submit premi, gitu, kan, ke penanggung. Penanggung terima, lihat, ya, lihat untuk underwriting untuk data dari calon pemegang polis atau tertanggung, sudah oke, approve, ya, keluarlah polis yang berkekuatan hukum, tentunya. Nah, bila terjadi sesuatu kepada resiko kepada calon, kepada pemegang polis, sorry, kepada tertanggung, ya, maka sudah menjadi kewajipan dari penanggung untuk memberikan santunan kematian atau uang pertanggungan kepada ahli waris, gitu, ya, biar tentunya mempunyai insurable interest, gitu, ya, dengan si tertanggung, ya. Nah, produk kita sendiri adalah Carling Promix, di mana ada dua kekuatan, nih, dalam satu produk, ya, ada insurance atau proteksi, dan juga ada investasi, ya. Nah, plus, satu lagi nih, Bapak-Ibu, income, bila Bapak-Ibu menjalankan bisnisnya, gitu, ya, jadi ada dapat proteksinya, investasinya, dan juga income. Nah, unit link sendiri adalah, ya, menurut Otoritas Jasa Keuangan, saat ini produk asuransi unit link tumbuh sebesar 10.000 persen dalam 10 tahun terakhir. Wajar saja, karena asuransi jiwa unit link dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu, perlindungan jiwa dan hasil pengembangan dana investasi, ya. Jadi, yang pertama adalah tetap asuransinya dulu, baru nanti ada pertumbangan untuk investasi. Nah, manfaat asuransi unit link adalah, pertama, ya, memiliki fungsi yang double atau ganda, ya. Memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu, perlindungan dan investasi dalam satu polis. Hal ini cukup memudahkan Anda sebagai nasabah, karena tidak perlu dipusingkan mengurus dana investasi, ya. Nggak perlu memantau, ya. Karena, perlindungan investasi dan dana perlindungan secara terpisah, jadi bisa dapat dua fungsi ini, ya. Kemudian, jangka waktu pertanggungan yang panjang, ya. Biasanya memang pada setiap produk asuransi unit link, masa pertanggungannya cukup panjang, ya. Hingga berusia 75 tahun, dan informasi tentunya tercantum di ilustrasi manfaat asuransi dan juga polis. Nilai tunai tidak akan hangus, ya. Jadi, nilai tunai tidak akan hangus. Anda dapat mengambil nilai tunai yang terdapat dalam unit link, karena tidak ada sistem hangus jika tidak mengajukan krem seperti asuransi yang biasa. Oleh sebab itu, nilai tunai bisa Anda gunakan untuk biaya pendidikan atau dana hari tua, ataupun sebagai dana darurat, ya. Ini fungsi atau manfaat dari unit link. Nah, perlu dipertimbangkan, nih, Bapak-Ibu, ya. Sebelum kita membeli unit link, atau asuransi unit link, pertama, tujuan keuangan agar produk ini tepat guna. Produk ini, ya memang untuk pembayarannya 5 tahun, tapi untuk pertanggungannya dalam masa panjang, ya. Pertanggungan selaras dengan pengembangan dana investasi, Bapak-Ibu. Jadi, juga tujuan investasinya jantah panjang, gitu ya. Kemudian, mengukur kapasitas keuangan kita, pahami aturan main dari unit link, gitu ya. Cermati biaya-biaya yang timbul, perhatikan kinerja dana investasi. Pada dasarnya setiap orang pasti tidak mau rugi, ya. Itu wajar, ya. Kenapa orang ikut asuransi? Ya, jawabannya karena nggak mau rugi. Kenapa orang tidak mau ikut asuransi? Jawabannya sama, karena tidak mau rugi, ya. Semuanya cuma nggak mau, mungkin di awalnya bayar preminya ya, nggak mau, ya. Nah, sama-sama ini nggak mau rugi. Ikut maupun tidak ikut asuransi, sebenarnya tidak mau rugi, ya, tujuannya. Tapi ada perbedaan. Orang yang ikut asuransi, biasanya nggak mau rugi besar, Bapak-Ibu. Karena seseorang sudah mempersiapkan proteksi atau resiko, atau kerugian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi, dia sudah prepare, nih. Mending saya ikut sekarang, sedikit-sedikit, tapi next-sedikit, bila ada resiko, tidak ada kerugian yang maksimal. Jadi, dampak kerugian itu, dampak kerugian aset itu bisa kita minimalisir. Gitu, ya. Nah, orang tidak mau ikut asuransi, karena nggak mau rugi kecil. Nggak mau bayar premi. Orang tersebut memilih untuk tidak rugi di masa sekarang, tapi bukan masa depan. Mungkin saja di masa depan, kita sudah baru mau ikut asuransi, tapi secara produktif, sudah di usia yang mungkin senior. Pengembangannya sudah, sudah, apa namanya, jangka waktunya juga sedikit. Pengembangan kalau sudah berusia senior, gitu ya, Bapak-Ibu. Juga mungkin tidak bisa diterima. Kemudian, mungkin juga kita juga cari penghasilan untuk bayar premi, juga semakin sulit, gitu ya. Jadi, memang mumpung sekarang, saat yang tepat adalah kita mulai melirik, bahwa kita perlu manajemen resiko berupa asuransi. Jadi, kerugian bisa kita minimalisir, Bapak-Ibu. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut, saya rasa Bapak-Ibu juga sudah tahu, mata uangnya rupiah, usia masuk tertanggung 1 sampai 59 tahun, pemegang polisnya 18 sampai 75 tahun, pertanggungan sampai 75 tahun, masa pembayaran premi 5 tahun, frekuensi pembayaran premi-nya bulanan, uang pertanggungan bisa dipilih ya, 21 juta, 42 juta, 60 juta. Berapa pokok? Sama, ya. Masih 350 ribu, sangat affordable. 700 ribu sampai dengan 1 juta. Nah, jenis investasi ini yang mulai per 1 Juli, kemarin, berubah ya, dari Carling Promix menjadi New Carling Promix. Nah, ini juga sudah kita share di sosial media kita, ya, karena kita sesuai dengan surat edaran OJK, ya, kita perlu taat kepada regulasi, dan memang ada perubahan untuk presentase, alokasi investasi, gitu ya. Sebelum perubahan seperti ini, Bapak-Ibu ya. Jadi, per 1 Juli, jenis fun mix produk Carling Pro mengambil perubahan nama dan presentase alokasi investasi, ya, perubahan fun mix Carling Pro menjadi sebagai berikut. Sebelumnya adalah Carling Promix, ya, dengan alokasi investasi, pasar uang, pendapatan tetap, efek ekuitas, 10% sampai 90%. Kemudian sudah perubahan New Carling Promix dengan instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap, efek ekuitas atau saham, di 0% sampai 95% untuk pendapatannya, ya. Nanti, bulan depan ketika sudah ada fun fact sheet dari New Carling Promix, bisa saya jambarkan, seperti apa investasi yang sudah dialokasikan, ya, untuk sebulan dari Juli ini, ya. Jadi, baru adanya di akhir bulan Juli, gitu. Nah, ini khusus untuk New Business. Kalau untuk yang existing, ya, yang existingnya itu sebelum 1 Juli, sebelum 1 Juli, itu tentunya masih memakai yang Carling Promix. Mau ada topapun masih di Carling Promix. Tapi sesudah 1 Juli 2022, semuanya untuk New Business, maksudnya New Carling Promix. gitu, ya. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu, ini contoh saja ilustrasi, ya, usia 40 tahun, kemudian bayarnya sama, ya, kita harus 50 ribu per bulan. Fundnya itu New Carling Promix. Oke. Untuk usia 40 tahun, asuransi per bulannya di 4.935, berarti setahunnya ada di 50-an ribu, ya. 4.935 total cost of insurance, ya, COI-nya di 34 ribuan. Kemudian ini sekilas untuk pengembangan ilustrasi, ya. Ilustrasi pengembangan untuk investasinya, ya. Sama, Bapak-Ibu, dengan yang sebelum masih di 6 persen, untuk rendah sedang 10 persen, tinggi 15 persen. Nah, ini ada postingan, di website 3inetworks.com, sudah ada, nih, Bapak-Ibu, harga NAB-nya. Untuk yang lama, ini masih ada Carling Promix, ya, ini 4.251, ya, jadi ini masih ada pengembangan untuk di Carling Promix. Kemudian, untuk yang di New Carling Promix, itu kita buka di harga 1.000, sekarang sudah 1.001, gitu, ya. Baru di awal Juli, gitu, ya. Nah, jadi ini untuk semua New Business yang baru, itu per Juli, 1 Juli, itu masuk untuk NAB 1.000 ini, ya. 1.000, dibukanya 1.000, sekarang sudah 1.001, per tanggal 11. Nah, kalau mau dihitung-hitung seperti apa perbedaannya, gitu, Bapak-Ibu, ya. Misal, ini yang lama, nih, Bapak-Ibu. Kalau kita masuk untuk Carling Promix yang lama, ya, tentunya sekarang kita, kalau New Business kan masuk langsung yang baru, ya. Ini cuma saya gambaran aja, Bapak-Ibu. Biaya akuisisi 60%, ini kan masuk untuk premi pokok, ya. Misalnya bayar premi 350 ribu per bulan, setahunnya kan 4.200.000. Kita anggap lah setahun lah hitungannya, ya. Alokasi 60-40, berarti untuk investasi, 1.680, ya, untuk premi investasi. Kemudian, NAB, aduh, ini salah, NAB sebentar. NAB Carling Promix saat ini adalah 4.251 sesuai yang, ini ya, Bapak-Ibu, ya, 4.251. Kemudian, kita bagikan, nih, Bapak-Ibu, untuk unit. Kalau kita mau dapetin berapa unit, sih, kalau misalnya kita di tahun pertama, gitu, ya. Nah, 1.680.000, gitu, ya, dibagi 4.251, atau NAB, maka akan mendapatkan, dengan masih Carling Promix, ya, yang assisting, itu di 395,20 unit. Nah, ketika sudah terkonversi ini unitnya, ya, baru dikurangi biaya-biaya. Biayanya ada apa aja? Rp. administrasi 25.000, dikalikan misalnya setahun, Rp. 300.000, ya, kita konversi, kita bagikan dengan NAB-nya, dapatnya 70 sekian unit. Kemudian, asuransi tadi, ya, Rp. 4.900 sekian, kita kalikan setahun, jadi Rp. 59.220, kita bagi dengan harga NAB, berarti memotong 13,93 unit. Maka, kalau gambaran, ya, Bapak-Ibu, untuk Carling Promix, masuk di 395, 20 unit, ya, sebagai konversi dari 40 persen investasi ini, kita kurangi dengan administrasi, 70,57 unit, kemudian 13,93 unit, berarti sama dengan 310 unit, ya, yang kita punya. Ya, tapi, kita mulai lagi nih, dengan harga yang baru, Bapak-Ibu. Ya, harga yang baru, harga Rp. 1.000, ya. Ini untuk yang New Carling Promix. Oke, nah, New Carling Promix masih sama, ya. Misalnya, akuisisinya diambil, untuk perambil pokoknya Rp. 2.520.000. Investasinya 40 persen, Rp. 1.680.000. Nah, ini kita konversi nih, ya, ke harga yang ini, Rp. 1.001.000. Oke, contohnya, ya, mendapatkan di unitnya lebih banyak, ya, di 1.678,32 unit. Kalau sebelumnya kan, Rp. 395, betul, ya, karena harga pembaginya itu, NAB-nya sudah tinggi. Nah, ini kesempatan nih, Bapak-Ibu. Ya, jadi harganya jadinya lebih banyak. Kemudian kita kurangi dengan biaya. Biaya masih sama. Rp. 300.000, berarti kita baginya dengan NAB Rp. 1.001, ya, berarti di Rp. 299,70 unit. Asuransi, tadi Rp. 4.000-an, ya, di usia Rp. 40, Rp. 4.900, kali Rp. 12, Rp. 59.220, kita bagi lagi, ya, Rp. 1.001, dapatnya Rp. 59,16 unit. Maka, total ketika konversi, kita kurangi dengan biaya-biaya, ya, sekian, mendapatkan Rp. 1.319,46 unit. Nah, ini baru belum satu bulan. Gimana kalau kita pakai dengan konsep tabungan nanti jangka panjang, gitu, sampai lima tahun, pasti masih bisa berkembang, gitu ya. Sama seperti Carling Promix. Nah, kalau Bapak-Ibu masuk per 1 Juli, maka akan mendapatkan new Carling Promix, ya, fund-nya yang seribu ini, start from seribu, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sebelum, sudah nggak ada lagi, tapi, ya, masih ditampilkan, karena kalau misalnya ada top-up dari yang existing sebelum 1 Juli, itu masih memakai yang Carling Promix, gitu ya. Fund-nya juga masih ada. Oke. Ini performans historis aja, Bapak-Ibu, ya, untuk yang sebelumnya Carling Promix. Kinerjanya, Bapak-Ibu bisa lihat di laporan kinerja di website kita, semuanya transparan di situ. Nah, di sini ada 2017, 2018, ini, ya, sekarang ada krisis, ya, 2019, 2020, ya, 2, sekian, 2021, naik juga, gitu ya. Rata-rata 5 tahun terakhir di 8,89 persen, ya, untuk pengembangannya, gitu ya. Nah, ini benchmark dari rata-rata kompetitor kita, 5 tahun terakhirnya itu hanya di sekitar 2 persen untuk naik, karena ya, yang namanya investasi kan pasti fluktuatif, gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Begitu pula kinerja ketika dilihat 5 tahun kebelakang. Nah, kinerja sejak peluncuran, ya, ada di 322,63 persen, gitu ya. Jadi, per 1 Juli ini sudah resmi kita ganti, ya, Carling Promix, kita ganti dengan New Carling Promix, ya, fun yang baru lagi. Untuk akuisisi ini masih sama, ya. 60-40, ya. Akuisisi 60, alokasi investasi 40, biaya akuisisi 25, alokasi tahun ke-2, untuk investasi 75, ya, sampai di tahun ke-5, gitu ya. Tahun ke-6 sudah, apa, kita sudah nggak bayar premium lagi, gitu ya. Kemudian top-up-nya itu ada di alokasi investasinya di 95 persen, ada biaya akuisisinya 5 persen, administrasinya 25 ribu, per bulan masih sama, ya. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu, untuk penjelasan dari Carling Promix, New Carling Promix, nanti kita akan lihat nih, fun fact sheet-nya, ya, pengembangannya, kemudian dananya dialokasikan kemana saja. Nah, biasanya itu di akhir, di akhir bulan baru diterbitkan, jadi kita akan bahas mungkin di Agustus, gitu ya. Sampai di sini, mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bajumpe. Oke, baik, terima kasih ya, Bu Gladys, ya, luar biasa sekali. Tadi Bapak-Ibu ya, kita sudah menyimak ya, bagaimana, merefresh ya, tentang produk kita untuk Carling Promix ini, jadi, sebenarnya kesempatan sekali nih Bapak-Ibu sekarang, untuk membeli lebih banyak ya, Bu Gle, ya, sebenarnya ya. untuk berinvestasi di, eh, sorry, sorry, menghilang saya sebentar. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bapak-Ibu, yang bisa, masih ada waktu, yang bisa mungkin dari, beberapa yang, oke, ini, dari pemaparannya, Bu Gladys ya, silakan Bapak-Ibu, yang mungkin ada pertanyaan, karena, tadi membahas ya, bagaimana, karena kondisi kita kan, kita mau, apa namanya, kita pasti ada, masa-masanya ada, krisis, ada jayanya, yang namanya roda berputar ya, Bu Gle ya, jadi, sistem, keuangan pun, seperti itu Bapak-Ibu, nah, kita dengan produk 3-any talk ini, sangat membantu sekali, untuk mempersiapkan, kita di, masa yang, bukan hanya hari ini saja, tapi jangka panjang Bapak-Ibu, ya, untuk keluarga, ya, untuk orang-orang tercinta kita, bahkan, kita bisa, berbenah ya, untuk di keuangan kita, untuk, berbagi kepada, teman-teman kita, dan masyarakat kita, oke, baik, yang belum, isi absensi, silakan, ya, isi daftar hadirnya dulu ya, untuk, teman-teman, ya, yang sudah, di-share, oleh Ibu Stefani, di kolom chat, silakan, untuk teman-teman yang di Zoom, maupun di Youtube, ya, mungkin nanti, yang hari ini, aktif, ya, tetap belajar, ya, bersama, Bu Gledes, ya, jadi, ada yang bertanya, masih ada waktu ya, Bu Gledes, nggak apa-apa ya, ya, ada nih, ada nih, Bu, yang bertanya, ya, apakah masih bisa, kedepannya, Carling Promise, NAB-nya, berubah atau tidak, bisa, bisa berubah, Pak, NAB-nya, untuk Carling Promise, karena kan ada, pengembangan, dan bisa jadi ada, dana top-up, gitu ya, dana top-up-nya juga masih ada, terus kita, walaupun, misalnya, nggak sebesar, sebesar, karena sekarang sudah ada, fun yang baru ya, sebesar sebelum, misalnya yang masuk, ke Carling Promise, gitu ya, tapi kan, dana di dalam ada pengembangannya, dengan posko-posko, alokasi instrumen investasi, nah, instrumen investasi yang dipilih, sama manajer investasi kita, itu kan ada pengembangan, jadi ya, masih bisa berubah, masih bisa naik, untuk NAB-nya, gitu, walaupun dananya bisa bilang, kalau dalam tanda kutip, tetap nih, gitu kan, yang masuk dikit nih, tapi pengembangan dari si investasi kita, masih bisa, seperti itu. Oke, jadi bisa, bisa ya, bisa berubah ya. Bisa, bisa bu, bisa naik, bisa turun, ya, tergantung, kita kan ada dana kelolaan di dalam, ya, dana kelolaan tersebut, kita masukkan ke beberapa investasi, ya, investasinya, ya, ritemnya, bisa tinggi, bisa rendah, gitu ya, bisa mempelaruhi, gitu, untuk NAB-nya, dan juga, kalau, gimana Mbak Jupai? Berarti sama-sama sebenarnya, karling yang duluan ya, tapi ini kan kita bisa, yang baru-baru ini bisa, apa namanya, lebih banyak unit yang bisa didapetin ya, Bu Gle, ya. Bisa. Ya, unitnya kan mulai dari seribu, jadi ketika dibagi, dengan dana investasi tadi ya, kita kan ada alokasi investasi, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu kan, dibaginya, masih dapetnya unitnya lebih banyak, ya. Menyambung, pertanyaan yang, kali lalu, ya. Kalau saya bayar nih, langsung, misalnya ya, 60 juta, atau 21 juta di depan, biasanya kan sekarang, itu akan memakai, misalnya sekarang, hari ini, seribu satu nih, gitu kan, nilai NAB-nya. Jadi, pembaginya itu, di, apa namanya, alokasi, alokasinya itu tetap, per satu tahun nih, ya, kita bagi ya. Misalnya, 4 juta 200 itu, ada 1680, 1680 itu, langsung kita, ya kan, dengan NAB yang ada di, hari ini, gitu. Jadi, dapat lebih banyak, gitu, untuk NAB-nya. Tapi, untuk alokasi, pemotongan, apa namanya, akuisisi, ya itu, setiap tahun. Setiap tahun. Dan, kalau katanya, dari Ibu Meli, ya, setahun ini langsung, langsung, kayaknya langsung, 13 bulan ini, langsung keluar komisinya, gitu ya. Ya, kalau tahunnya, bayar tahunan ya. Tahunan, langsung keluar komisinya. Tapi, setelah tahun, bulan ke-13, dia tuh, jadi mengurma lagi, per bulan. Seperti itu. Oh, begitu ya, di tahun pertama aja berarti ya? Tahun pertama, karena waktu itu, kalau nggak salah, ada kontesnya juga. Jadi, sistemnya, aturnya seperti itu. gitu. Oke. Ya, karena lebih, kalau dulu mau bayar, kalau Bapak Ibu punya, mitra yang join tahunan, yang 4,2, 8,4, ataupun 12 juta, ya, Bapak Ibu tetap dibayar bulanan. Tapi sekarang kan enak ya, dibayarnya langsung. Setahun. Ya, setahun langsung di depan, gitu. Pada saat pembayaran itu terjadi, kita sudah diberikan komisi. Nah, ini, sudah banyak dibuktikan ya, kepada rekan-rekan kita juga, yang tanpa posisi, bonusnya ya, kemarin ada yang posisinya, leader agency ya, karena produknya bayar tahunan semua, yang 10 ID, leader agency penghasilannya bisa sampai belasan juta ya, jadi luar biasa sekali nih. Ya, karena sekaligus ya dibayarkan. Kalau, kurang lebih ya, dari satu orang itu, kalau bayarnya 12 juta, itu sekitar 1,7 ya, dari satu orang, ada 10 orang, itu aja, jadi 12 juta tuh. Luar biasa. Ya, sedikit-sedikit sebenarnya, kita, apa namanya, sumber-sumber pendapatannya, memang, lihat, bilangan-bilangan banyak juga ya, Bu. Gitu ya, jadi semakin banyak juga, Bapak Ibu merekrut, ya, orang join, gitu kan, jadi semakin besar juga omsetnya, gitu ya. Ya. Apalagi nih, sini banyak nih, Bu Gle, ini banyak sekali yang dari luar negeri ya, biasanya, karena kemarin saya sempat ya, ini pengalaman saya pribadi juga, kalau kita kasih tahu yang, 350 gitu kan, kalau teman-tem di luar negeri itu, ditawarin 350, 700, mintanya sejuta loh. Jadi, ini lebih, apa namanya, karena, memang uang di sana beda ya, sama uang di Indonesia, jadi lebih banyak ya dapat. Jadi, mempaatkan sekarang, sebelum teman-teman balik ke Indonesia, ya, jadi, investasikan dulu di paper aset, ya, di 3N Network, selain kita punya investasi yang lebih besar, dan proteksinya besar, tentunya kita akan, lebih banyak bonusnya juga, ya, karena, abis kita ketemu di Singapura itu, malahan, top up semua tuh, jadi, di upgrade semua, dari 350 sampai 700, kenapa nggak bilang, ada lagi, 31 juta, nah, Bapak Ibu jangan sampai ya, prospeknya yang 350 aja, gitu, meskipun dicontohin, tetap aja diinformasikan, ada yang 700, ada yang 1 juta, betul banget, katanya Ibu Cupini, Ibu Aisyah nih, apalagi jalanin bisnisnya, ya, pulang-pulang udah punya aset, udah punya aset bisnis, yang bisa dikembangkan, karena kita kembangkan kan, dari mana aja bisa, ya, oke. mungkin nextnya bisa tuh, ada sharing, mungkin dari Bapak Ibu, rakan-rakan kita yang ada di luar, seperti apa sih, kalau, ya kan, sering ya Bu, seperti itu ya, mungkin, kalau sekarang kan Indonesia lagi inslasi, gitu ya, apa namanya, kemudian negara-negara besar juga ada, terkena dampak, gitu ya, mungkin ada yang kerja, ya, tinggal sekarang di luar, seperti apa sih sekarang di luar itu ya, Bu, barang-barangnya juga ikutan mahal, atau biasa aja gitu ya, mungkin bisa, bisa kasih komen, ataupun, bisa, bisa lo hubungi 3i Live Channel, untuk testimoni, gitu kan, bisa ya. Betul, boleh nih nanti, ya, pemilihan sekali-sekali ya, nanti gandeng leadernya, diajak testimoni, dari, yang luar negeri, nih mana, gitu kan, tapi kalau sudah punya, posisi silver above, ya silahkan isi langsung ya, dengan, apa namanya, langsung hubungi Bu Sari aja, ya, biar bisa mengisi testimoni-nya langsung, ya, karena memang berbeda ya, kalau teman-teman kita di luar negeri, ini kesempatan sekali, untuk, menyisihkan, dari sebagian penghasilannya, yang, mungkin jauh, lebih besar daripada Indonesia, ya, jadi kesempatannya kan, pada saat pulang, investasi sudah banyak, ya, dan, kita juga, sudah mempersiapkan, untuk, bisnis kita, mau di Indonesia pun, sudah balik ke Indonesia, tetap ya, kita bisa-bisa jalanin bisnis kita, dan teman-teman kita di luar negeri, juga masih bisa tetap, join ya, sama kita, gitu, jadi enaknya, semuanya sudah by online, ya, seperti dulu, 2014 kan beda jauh, jadi kesempatan Bapak Ibu, nih saat ini, dengan NAB yang, di awal ya, per 1 Juli ini kan, 1 ribu, nah, ini kesempatan Bapak Ibu, ini berinvestasi lebih banyak, justru, malah kesempatan, buat polis baru, polis ke 2, ke 3, ke 4, ini ada di sini nih, jadi lebih banyak, buat polis lagi, ya, karena belajar psikologis, Ibu, belajar psikologis, ini kan, dari Purita Juwita, bilang, Taiwan juga sama, naik barang-barangnya, kemudian, Arab Saudi juga sama, pada naik, gitu, katanya, kata Buntati, menguruh Mas Tina, dari Arab Saudi, karena gini, maksudnya, psikologis apa, kita tuh gak akan bisa, apa namanya, kalau kita mau nabung, biasanya dari sisa, gitu, yang bisa kita sisikan di awal, biasanya, seperti itu, nah, kalau kita tidak terdisiplinkan, aduh, aku harus bayar premi nih, ada kewajiban yang harus aku, apa, laksanakan, misalnya bayar premi, seperti itu, kita gak akan pernah menabung, ya, Bapak-Ibu semua, gak akan pernah, menyisikan pasti ya, sisa-sisanya ya, gak ada juga, gitu, artinya, misalnya, gitu kan, nah, mending kita secara psikologis, oh iya, benar ya, saya tuh harus bayar premi, karena saya punya dana perlindungan, perlu proteksi, nextnya juga saya bisa, ini menjadi dana darurat, gitu ya, kalau sekarang harga-harga, pada naik, kita mulai bentuk lagi tuh, pola-pola kita, untuk kita menyisikan, gitu ya, menyisikan duluan, di mana yang perlu kita, alokasikan, gitu ya, kalau mau bayar premi, dan lain sebagainya, gitu kan, nah, itu sih yang harus kita mulai, mulai kita ubah, gitu ya, karena, dampaknya itu bukan untuk yang di, Indonesia aja ternyata, tapi di luar juga, ternyata semuanya juga pada inflasi, gitu, pada naik, sedangkan gak tahu, penghasilan kita sama atau enggak nih, ya kan, kalau, inflasi naik, penghasilan income juga naik, ya mungkin tidak akan menjadi masalah, ya kan, tapi kalau misalnya, penghasilannya tetap, atau misalnya menurun, kita mesti, mesti radarnya, aduh, mesti cari tambahan nih, gitu kan, kalau enggak, ya terburus invasi, harus ada yang kebutuhan, pokok yang kita korbankan, gitu, kalau masih mengorbankan keinginan, masih enak, Bapak Ibu semua, tapi udah kebutuhan, pokok misalnya, yang harus kita korbankan, saya keluarga, gitu kan, nah itulah yang tujuan dari, Trianetworks juga, gitu ya, membuat dana darurat, membuat proteksi, ya biar kita juga, mengalokasikan ke tempat yang benar, ke tempat yang jelas, ke tempat yang bisa dipertanggung jawabkan, gitu ya, yaitu, Oke, itu sambil saya baca-baca dulu, ibu Anastasia, ini karena banyak, kadang suka ke, mau tanya apa, bisa merubah atau mengganti data ahli waris, pada polis yang sudah berjalan 3 tahun, kalau bisa gimana caranya, bisa bu, data ahli waris, yang enggak bisa diganti, data tetap tanggung, ya, mau ahli waris, pemegang polis pun bisa diganti, ibu, ya, tunggu setiap, ulang tahun polis bu, ya, jadi, ibu, jatuh temponya per tanggal berapa, sebelum itu, sebelum jatuh tempoh tahunannya, diajukan aja, ada formnya, ada formnya, coba lihat di, mobis, atau enggak, download, I care, jadi bisa data ahli waris, misalnya datanya juga udah ahli waris, misalnya ya, amit-amit mungkin, ada yang mau bertambah, atau mungkin ada yang udah almahkum, atau ada yang mau kita ganti, sesuai insurable interest ya, Bu Anastasia, turun di Mau Mereh, jadi, insurable interest itu adalah ketergantungan, ahli waris dengan tertanggung, dari segi, ya, pertama keluarga, ya, ikatan, ikatan darah, ya, kemudian, ataukah ikatan keuangan, jadi ya, bisa, bisa dijelaskan, gitu ya, kalau ada ikatan keuangan, jadi, harus benar-benar, ada, ada hubungan keuangan, dengan si tertanggung, gitu ya, jadi boleh, boleh diganti. Ya, itu Bu Anast ya, nanti boleh, nanti tinggal di, chat personal, ke, leadernya, apa, ke, lancar ya, kalau mau mereh ya, boleh, ini, tim di mau mereh nih, luar biasa nih, semangatnya Bu Anast, oke, ada lagi, ya, mungkin, waktunya yang sangat singkat ya, dengan waktu yang sangat singkat ini, mungkin mungkin ada closing statement, atau dengan teman-teman, Bapak Ibu semua, sesi akhir, ya, biar lebih semangat lagi. Bapak ada sih, maunya, yang saya bilang, closing statement tuh, biasa ya, closing polis tuh, luar biasa ya. Oh, iya, closing polis ya, itu closingan, closingannya aja, Bapak Ibu ya. Oke, wah, mantap sekali nih, nah itu baru benar tuh, closing statementnya adalah, closing polis ya. Baik-baik Ibu ya, nanti lebih banyak, nanti bilang ya, minggu depan, kalau sama Bu Krip, saya ada polis kian nih, dalam waktu berapa lama nih, dua minggu nanti upamanya, atau Bu Gladys ngisi, nah nanti, di awal baru masuk, udah, saya udah closing berapa polis, nah, masing-masing nanti komen ya, di grup yang mau langsung, karena action kan penting ya, kalau upangnya, apa namanya, mendengarkan belajar aja, kan gak action kan, gak dapat closingan, closing polisnya yang gak ada. ya, jadi, ya hari ini, kita, komitmen ya Bapak Ibu ya, semuanya di chat boleh, ya, komitmen nanti, Bu Gle hadir, ya betul, ya, oke, mau berapa closing polis, yang mau disiapkan, atau disiarkan di chat, nanti bersama Bu Gladys, ya, siap ya, janji, janji closingnya, ya, oke, siap katanya Bu Tati, oke, baik saya percaya, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, ya, tidak ada suatu kepedulan, Bapak Ibu, semua, siapapun yang belajar hari ini, ada di Zoom, maupun di YouTube, pada siang hari ini, tentunya, Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, ya, leader-leader hebat, dan orang-orang pilihan, yang saat ini, di seleksi oleh alam semesta, untuk apa, untuk mendapatkan informasi terupdate, dari produk kita, yang sangat luar biasa, dari Bu Gladys. Baik, terima kasih, Bu Gladys, sekali lagi, ya, untuk sharing, di siang hari ini, ya, karena Bapak Ibu semua, tentunya, bisa bertanya, dan, bisa mendapatkan banyak ilmu, di siang hari ini, ya, meskipun ada yang beraktifitas, dan sebagainya, tapi, hari ini adalah hari yang luar biasa, buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, tidak hanya hari ini, bisa Bapak Ibu, bertatap muka, langsung di live Zoom, bersama Ibu Gladys, tentunya, kita akan, di live-live berikutnya, ya, beliau pasti akan, menyisikan waktunya beliau, untuk, wajib mengisi, ya, biar kita dapat tambahan ilmu lagi, untuk produk kita. Oke, tidak hanya hari ini, Bapak Ibu, bisa ketemu kita, di 3i Live channel kita, tentunya, tentunya kita akan belajar, besok lagi, ya, bersama salah satu leader, ya, Titanium Agency, Ibu Eni Lahasan, dengan tema, menikmati proses, menuju sukses, Bapak Ibu, di, dengan sharing online kita, ya, di, Jumat 15 Juli, 2022, business opportunity kita, ya, juga ada presentasinya, Bapak Ibu bisa undang juga, para mitra, dan calon mitra Bapak Ibu, ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, tetap di ID Zoom Meeting yang sama, 74x84x31, dan Bapak Ibu bisa, selalu mengikuti acara 3i Live channel ini, satu pekan mendatang, yang jadwalnya sudah, tersekejul dengan rapi, Bapak Ibu, ya, kecuali hari libur nasional, Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu bisa, di hari Senin dan Sabtu, Bapak Ibu bisa, belajar dari, bagaimana caranya, menjadi leader sejati, menjadi crown, ya, menjadi tujuannya adalah, untuk leadership diri sendiri, itu adalah online education, ya, Selasa Rabu dan Jumat, Bapak Ibu bisa belajar BOP dan sharing online, bisa di-capture, ya, Bapak Ibu hari Kamis, seperti saat ini, Bapak Ibu bisa belajar tentang marketing plan, dan produk knowledge, tetap juga, selain di ID Zoom meeting yang sama, Bapak Ibu bisa, langsung live YouTube kita, via 3i Live channel kita, dan tentunya Bapak Ibu, dukung dengan like, komen, dan subscribe channel-channel tercinta kita, itu saja dari saya, saya jumpa, memenuhkan diri, untuk menemani Anda hari ini, terima kasih, salam dasyat, dan pasti crown, buat kita semua. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.